Download aplikasi Noise Di App Store dan Free Store Download sekarang Bintang tamu doang Karena itu podcastnya udah habis ya Habis Sudah di hari rehabilitasi coki Sudah habis Amit-amit Amit-amit Panjang amit-amit Panjangan amit-amit cabang bayi Amit-amit cabang bayi Iya kalau Punya anak Kalau yang belum nikah Kan gak bisa di amit-amit bro Oke kita lanjutkan Yang belum nikah yang mandul gak bisa juga kan Aku udah menyensor Menyensor kata-kata Gak punya anak dengan belum nikah Ya kan kenapa ini sedang mandul Itu juga gak bisa amit-amit cabang bayi kan Karena memang tidak mau menikah Tapi saya tidak mandul Oke Oke Amit-amit Bakal ada podcast rehab kedua Kayaknya ini penjara sih Ya kayaknya kedua kayaknya penjara Diari penjara Diari penjara Diari 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 coki pardede penjara Tapi di penjara malah bisa nulis disana Kan bukan jangka nulis Kan bukan jangka nulis Maka juga bisa Memakai kepribadian baru Untuk menyongsong masa depan yang lebih baik Memakai baju Memakai alat Tapi karena podcast diari rehabilitasi udah beres Kita undang coki disini Ya terima kasih Yang mau mengundang cuma kita doang Ya kan Ya udah gak bisa Ini mau masuk di apa Musik Playlist BNN Gak masuk Eh ngomong-ngomong soal musik Kemarin tuh waktu gue ditangkep ya Gue disamperin BNN kan Ya iyalah Bikin war on drugs 2 Kamu kayak saya kurangi masa hukumannya Bikin lagu Bikin war on drugs 2 Kayaknya sesuai aja pak hukuman Hukuman Cercaan masyarakat nambah ya Apa itu disamperin BNN Beliau nyamperin Terus dia bilang katanya Kamu bisa kok berkarya tanpa narkoba tetap bagus Itu gue setuju Ya memang bisa Tapi kan datang dari BNN yang karyanya begitu War on drugsnya anjing Iya war on drugs ya Kalau ngomong karya ya Tapi kinerjanya mah bagus Harusnya nanti bilang Pak itu lagu war on drugs Kalau kalian pake narkoba Bisa lebih bagus lagi War on drugs War on drugs Bisa begitu aja bro Tapi ada datanya sih Data pake narkoba turun setelah lagu itu diluncurkan ada gak apa emang makin naik Tapi dilihat dari komen-komennya sih sangat menarik itu Apa komen apa? Ya kan komen-komen di Youtube nya kan Mending pake narkoba Saya pake narkoba gara-gara ini Lagi juga dia kenapa gak matiin komen sih? Pede kayak mungkin pede Itu ya kayak ini Itu problem kalau ruang rapat itu mau ngejilat bos semua tuh emang gitu Jadi kayak bagus lah Bagus 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 Gak ada yang mau debat ya Masa sih bagus bagus pak Bagus 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 Saya tangan kepal-kepal gini doang bagus Bagus pak Bagus 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 Masa sih musik hip hop udah bagus Kita kembali ke NT tadi Kenapa kita undang? Karena yang mau menerima dia kan kita doang Betul Kalau NT podcast horror Enggak Gua tapi jujur bener Tretan muslim bener Karena Nggak ada lagi yang lebih horror dibanding ditangkap polisi Jadi gua tuh kalau podcast horror Apa gak serem mah ini? Berarti NT misalnya malam-malam ada ketok-ketok Saya pocong Biasa aja Biasa aja Saya gunturwo Biasa aja Tapi kalau pocong ngomong Aku bantulah Enggak Kalau pocongnya bilang Dimana barangnya? Itu gua trauma tuh Ternyata emang BNN pake baju pocong Kenapa? Kenapa? BNN pake baju pocong? Baksad Pak bilang dia pake baju pocong Sumur-sumur Waktu Masa itu ya Parno denger ketok-ketok Tapi gak ada yang ketok tuh berapa banyak? Gak ada yang pasti ada kan dia kayak Kayaknya ada yang ketok 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 Oh bukan Untuk menjawab itu sih Intinya setelah kejadian itu rumah saya Ada CCTV-nya Dan kuncinya smart lock sekarang Oh Tidak bisa Gak bisa langsung masuk Eh sorry Ane Ane juga bahkan belum tau Pada saat ini dia digerbek Di bawah itu diketok gak? Gak denger Apalagi langsung gerjak gitu Gak denger Gak denger Gak denger Eh makanya tadi gue bilang dia pasti udah saru antara halusinasi Jadi dia sering gak ada yang ketok Mungkin ada yang ketok Tapi mungkin ini bukan Mungkin aja dia denger tak-tak-tak Kayak ini yang ketok gitu Gak gue gak denger karena gue di lantai dua Iya di ente kan lagi fokus juga waktu itu Lagi fokus Menyulam ya Iya lagi fokus ini Bela diri Jadi beneran gak kedengeran Gak kedengeran sama sekali Maksudnya kan ada Cuma-cuma Cuma-cuma Gak tapi bener Adri Karena kan lu kalau lagi dalam under influence Oh Lu tuh Selalu kayak ada yang ngetok gitu Iya Jadi Jadi kayak Ini pasti halusinasi ku Begitu dibuka Hmm kenapa halusinasi ku Delapan orang berseragam Kenapa halusinasi ku Naik mobil dibawa ke kantor polisi Ternyata Tapi thank you loh Saya diundang di podcast yang saya bikin sendiri Tapi senang anaknya diundang di podcast sendiri Iya thank you Karena ada mau diundang di trukurnya juga gak mungkin Iya Kan kita memang bangun bersatu mengalahkan mereka Ya ampun Kita lihat episode ini Masa gak bisa juga sih Jadi selama ini kalian bikin podcast Drive-nya kebencian Bukan kebencian Bukan kebencian Rivalitas sehat Rivalitas sehat Rivalitas sehat Tapi memang pas terukurnya tapping Pintunya aku gedor-gedor Disini angker Desta tak kesurup-surupin setan Anjir dia mainnya ini Ngomong-ngomongin tentang Menyerupin orang setan Apa? Topik bisa Apa? Baksud? Breagingnya gak masuk Tadi katanya Gak masuk dong Apa coba? Lanjutannya apa? Mencari uang dengan segala cara Hubungannya disurupin setan Dengan menjengah kompetisi Dengan menjengah kompetisi Bisa, bisa, bisa Baru kali ini bang Adri gak jambung Mau bridging gitu Nah kita nih sekarang lagi rame di tiktok Orang dari Sebenernya udah lama nih Orang yang cari duang itu pernah nonton gak? Saya tahu satu Yang memang di mandi Bukan cuman lumpur Dia kadang guyur-guyur air Iya, itu yang nenek-nenek Orang tua Dan itu setiap beberapa jam Ganti-ganti orang Hah? Ganti nenek-neneknya? Iya Wajib Siapa? Apa sih? Ganti nenek-neneknya? Dia ganti nenek-neneknya Jadi bug-nya sama Iya, bug-nya sama Jadi bug-nya sama Orangnya yang ganti Lo tau gak? Di otak gue tuh udah sampai mana? Di otak gue tuh berarti ada conversation Antara nenek-nenek Eh, mending ikut saya saja mandi Daripada usaha gini rugi terus Ayo ikut Itu kan berarti ada Ada cara membunjuk nenek-nenek lain Biar mau ikut ke situ Oh iya, iya Neneknya lagi jualan opak gitu Dikebalik-balikin kan? Rugi terus saya sedih nih Udah diubur-ubur utang Ih, utang gitu Ih ada cara cari rejeki lebih gampang Saya gak kuat Saya gak kuat jualan kayak gini Tapi nenek kuat dingin gak? Karena udah proses rekrutmen Itu kan sempat viral Jadi katanya Sampai sekarang masih? Sampai sekarang, banget ya bro Oh masih? Menurut gue orang yang benci itu haters aja Gak, gak Menurut gue sah-sah aja Yang gak, jadi gini Ini harus tau ya Aneh memantau dari sore sampai malam Pak, kita nonton live gitu Iya, aneh followingnya Komen-komennya gimana sih? Komennya gini Jangan di-gif Jangan ini Ternyata masih ada yang ini-gif Ada yang curiga itu komplotan Ada agensinya Dan yang nge-gif itu Orang agensinya sendiri Biar mancing orang nge-gif Begitu katanya Apa bedanya buka restoran bayar orang buat ngantri? Bener ya? Iya Iya, tapi kan Tidak ada nenek hipotermia Tidak ada nenek beku Itu nenek-nenek bukan Bear Grylls aja Enggak, dia menggigil apa Parkinson Tapi dia harus cek juga Bro, yang awalnya gak Parkinson jadi Parkinson Bang, sak Bang Hadri sebagai orang tua Anda tidak peduli penyakit orang tua Siapa yang bisa memastikan itu air dingin Tapi itu dingin sih kalau itu Karena malam Mohon maaf, kalau dia punya air panas Dia gak jadi tiptoker Kalau dia bisa beli water heater Dia beliin makan, beliin beras Jangan suka ngeremein orang kecil gitu Kecuali emang di sebelum di belakang kamera Dia ngerebus air Dan dulu-dulu terus LPG habis juga Mending buat masa nasi Tapi di Kemensos kan ada hukumannya Kalau lo mengeksploitasi orang tua Nah, tapi Ada pasalnya? Ada Ada Masa eksploitasi orang tua? Ada, ada pasalnya Anak eksploitasi anak gak? Kena juga harus eksploitasi anak Gak tahu, kalau eksploitasi anak dari dulu ada pasalnya Masalahnya ini Suha-suherman termasuk Contoh eksploitasi anak Patrick Evendy? Kauai Junior Gak kan? Jadi di akunnya banyak kan Following aneh itu semua Jadi akun banyak Tipikal backgroundnya sih sama Pasti di kampung-kampung begitu Ada pohon pisangnya biasanya Dan akunnya itu biasanya DM-an di lumpur dua Karena yang satu Biasanya udah di-blok Jadi nge-report akun Nge-report akun sudah Sudah gak bisa Karena dia bisa bikin lagi Iya Jadi mereka akan tetap bikin Kalau gak ditindak Nah, kalau dari Gak mungkin air panas bang Sat Gak mungkin Air panas wattnya gede bro Gak balik modal ya Dispensernya dia jelek loh orang-orang gitu Apalagi water heater yang Ante beli dari aneh itu kan Gak mungkin Orang bilang air panas Kecuali dia dicuruk apa Yang ada air panasnya Itu mah nyari ilmu Bang Sat Atau di pemandian Batu di Ijen Batu Ijen tuh yang bawahnya Iya, iya Nah, ini bukan air panas Jadi kalau siang tuh Kadang-kadang sore Itu anaknya Anak kecil Anak muda Kalau sore anak muda? Kalau sore anak muda Astaga Makin malem makin tua pak Ajih lucu banget Coba Makin Bukan makin tua makin jadi Makin malem makin tua bro Oh jadi tergak Oh jadi ada spot Spot waktunya Iya soalnya aku Pantau nih sore Anak kecil ya Gini-gini Sama nih tempatnya Di akun yang sama Malem itu nenek-nenek Yang bikin Rage Orang marah Kalau gini Mandi lumpur Dan lain-lain Itu kan Ya udahlah Biasalah Karena yang rugi dirinya sendiri Yang bikin emosi sekarang Karena dia udah mulai Menggunakan ibunya Bahkan neneknya Tapi konsen gak Itu permasalahannya Iya Gak gini loh Permasalahan orang tua tuh Harapannya apalagi Oh bener Lu harap apa Makanya Maksudnya jadi SPG Good Ponsel Udah jelas Udah jelas Baru tau Good Ponsel Dibas terus Maksud gue gini Ini kita coba Dari perspektif lain Karena gue setuju Mencari uang Dengan segala cara Sahas aja Asal tidak Asal tidak Merugikan hak Orang lain Misalnya konsen Dia udah tua Betul kan udah Tinggal masa expai Itu udah bentar lagi Udah mau meninggal Mandi-mandi tuh Siapa tau latihan dimandiin Lalu bisa loh Dia emang ajik ya Baca gue Baca gue Aku salah sih Ajik Lalu bisa loh Jadi nanti Nenek-nenek Bergini-lalu dimandiin Langsung Saya bisa sendiri Latihan mandi Kan dia udah meninggal Nanti Dia gak bisa Poin of you Kira bener ya Gak ada latihan mandi Cok Gak tapi bener Maksud gue Setidaknya konsen Yang salah Misalnya nih Tiba-tiba nih Nenek-nenek di pasar Apa nih Apa ini Apa ini Apa ini Kayak gitu Kayak juga langsung Jualan Kayak itu Kayak itu Kayak saya Ekotnya anjing Kayak Saya lagi jualan Saya lagi jualan Baru ada Nenek-nenek lincah Kalau menurut gue Yang penting konsen Misalnya Kecuali bener Nenek-nenek lagi jual opak Diculik Ditaruh Ayo mandi Kamu mandi Itu parah banget Satu mawar Satu Gayung Seratus koin Mawar apa sih Singa itu Kenapa sih Ada kuransi-kuransinya Gitu lah Jadi satu koin Itu diwakili Dengan satu mawar Jadi kalau Apa gitu Kayak Love Itu seratus koin Itu dipotong tiktok gak Dipotong tiktok Berarti tiktok Tiktok lebih jahat Tiktok Tiktok mengaplostasi Orang tua Melalui anak kecil Yang menggunakan orang tuanya Tiktok T nya kan Tidak berduli Tapi kok itu Nggak ngelanggar Community guideline Kan tiktok termasuk ketat Nah itu ya Yang dipelajarin Maksudnya kenapa Tiktok kalau ada Orang live begitu Itu harusnya masuk Kalau aku reportnya tuh Harmful Bahkan aku nge-report kemarin Suicide Terus Kenapa suicide Kan itu bunuh diri Kan ada report Kenapa you report Harmful Aku report lagi Suicide Tiga kali aku report Suicide Act of terrorism Act of terrorism Terrorism of morality Kalau di belakang Kalau di belakang Nggak ada AK47 Mungkin udah kabur Jangan-jangan itu Tidak melanggar Community guideline Sama Tiktok Karena Tiktok Motong banyak Dari situ Mungkin itu Dan dikira mungkin Terapi warga si Lebih masuk akal Itu air panas Daripada itu terapi Asli Tiktok dari Cina bro Di Cina kan biasa Orang bertapa-tapa Iya tapi tidak Maset Kelama ini jadi lebih Rasis Ada referensi Cina nya jangan dari Film Hongkong 8 bulan dong Orang Cina Nanti tau ilmu Tai Chi Nggak Tau Juga tau Gayung Diputur-puter Dikira Tai Chi Sama Orang Tiktok Oh mungkin Tai Chi 2 Nggak Berarti sebenarnya Kita permasalahan Tiktoknya sih Sebenarnya Kenapa nggak Ini ya Iya masa Soalnya Dia kan strik banget Tiktok kalau mau bantu orang tua Jangan potong dong Iya bener Menkominfo juga Menkominfo Loh itu kan Elektronik Ada transaksi elektronik Tapi yang menarik tuh Buat gue ya Ada supply itu Ada demand Oke Ya maksudnya Ada nenek-nenek Di mandi ini Emang ada penggemarnya Nggak ada Orang yang komen Gini ini Ini buah si malakana Anu udah memantau Berjabat Kasih gift nggak Nggak Karena nanti kan Buat Tiktok Dan buat anaknya juga Meskipun orang pada Bingung Di komen Jangan nonton ini Jangan nonton ini Tapi ya Ya nonton gitu Itu kan nambah engagement Nambah engagement Begitu orang komen Jangan ditonton Jangan ditonton Tapi kan tetap ada yang Kayak live tuh Kalau banyak yang nonton Nongol Kesugas gitu Kita leave Orang lain masuk Kita leave Orang lain masuk Jadi nggak ada habisnya Ada batasnya nggak sih Live-nya bisa nampung Berapa orang Kalau di Tiktok Setahu lo Sampai pingsan sih Jadi menurutmu Ini nggak ada yang nonton Sebetulnya Sebenernya Begitu aku masuk Kadang kalau ada Yang followernya Banyak nonton Jadi tersugas ke lain Jadi kalau aku masuk Jadi 2000 Begitu Jadi kayak dikasih Tuh notifikasi Kayak Instagram Jadi kayak Tretan Muslim Watching Nah Jadi 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 antung Jadi terhadap Ini sendiri Menyebabkan Nggak ya Tapi menurut gue Dilakuin karena ada yang suka Pasti Nggak Nggak ada yang suka Maksudnya di komen Ini kalau ada agency Pasti ada yang mikirin Oh ini nggak lakuin Sebenarnya caranya Daripada komen Jangan tonton Iya beneran Jangan masuk Harusnya ya Jangan sama sekali Di tonton Ini kayak kita bikin konten ini Ntar semua kayak Nyari mana sih Termasalah emang Ada DM di lumpur Emang kayak orang gila lewat aja Udah biarin aja Kayak dia ngomong Yang gini Yang aku concern adalah Kalau banyak yang mandi lumpur Anak-anak muda Tenggelam Dia marah-marah Iya saya nggak ada kerjaan lain Kalau anda punya kerjaan Kasih saya dong Gitu Kok kita yang diomelin Bukan dia Orang itu ngomel Kerja dong Bagi dia kerja Oh iya Yang aku concern adalah Saat dia sudah menggunakan Orang yang mungkin tidak concern Bahkan tidak ngerti Itu dia Yang menurut gue itu adalah Disiksa Betul Nenek-nenek suruh jam 1 Tidak ada angle Kebaikan disitu Mau dari Apalagi nggak konsen kan Apalagi nggak konsen Dan sebenarnya gini deh Bener gue juga sepakat Sama tretan muslim Walaupun nenek-neneknya konsen Dan itu nenek anda sendiri Masa tega sih Nenek anda sendiri Walaupun mau ditaruh jam 1 Ngerti nggak maksud gue Bukan air panas ya Jangan yakin nanti Itu udah air dingin Iya kan tapi mungkin Apa Kecuali memang Daripada udah nggak ada yang besukin Kalau itu nenek-nenek Dari keluarga yang udah nggak dibesukin Iya makanya kecuali Iya bener juga sih Sebelum syuting Ada conversation Behind the scene-nya itu Eh tapi jangan-jangan Jadi neneknya sendiri yang mengajukan Cu aku aja cu Nah Tapi apa menariknya Apa menariknya Kalau ada konsen Nggak ada yang menarik Nggak ada yang menarik Lebih kepada kesehatan neneknya Tapi yang lucu adalah Yang menarik Kalau tiba-tiba 5 tahun setelah konten ini Tiba-tiba neneknya nggak mati-mati Ternyata ini rahasia umur panjang Itu dia TikTok Cina Begitu melihatnya Itu bro Oh orang-orang Cina Oh this is my culture This is Taoism This is the first step To reach Immortality Itu tau nggak Kalau mayat-mayat yang ada Mumi-mumi di S Itu kan awet pak Tapi kan Ini gue kebangsa Ini gue kesal Itu kan yang awet Jenasanya Bangsat Jiwanya udah Nggak Nggak Maksudnya Kalau sesuatu yang dibekukan Didinginin Itu jadi lebih awet Mungkin begitu Tapi apa yang bisa jadi parah Karena konten ini Nggak apa-apa Kan nggak Karena orang Marah ke anak yang nyuruh Lu aja yang mandi Anak itu pernah nunjukin mukanya nggak sih Udah sore-sore dia Oh itu sore-sore dia Aku nggak tau itu anaknya apa Tapi yang jelas Sore-sore itu anak muda Dan dicuplikan videonya itu anak muda Baru-baru ini Baru-baru Iya itu belum tentu nenek Baru-baru ini tiba-tiba Banyak nenek-nenek Itu yang bikin marah orang-orang Kalau mandi lumpur Anak muda Yang dia makan Ada makan ulat bro Makan ulat sagu Orang yang komen luar negeri pak Ulat sagu bagus Makanya bagus kan Tapi karena dia di lumpur gitu Dicucinya sembarangan Oh yo Yo I will eat warm Eat warm Eat warm Thank you Masuk kalau orang luar negeri Dan tahu itu Indonesia bro Kita udah setara frindavan Iya soalnya gue ketakutan gue tuh gini loh Kalau misalnya nanti konten-konten Tanda kutip kemiskinan seperti itu Lebih bisa menghasilkan Nanti orang miskin ini Mau dikasih bansos Nggak pak Nanti kita nggak bisa bikin konten lagi Ngerti nggak Daripada bansos koin aja pak Atau mandi lumpurnya di Lapindo pindahin Itu agak sulit Gak ada yang bahas itu Itu agak sulit Bagus kan Itu bagus Kan buat nenek-nenek anget Itu kan Daripada beli water heater Lumpur belera Nih gua kasih tau Gua kasih tau Gua kasih tau Duh Daripada beli water heater Kan orang konsernya kedinginan Kedinginan nih malem-malem Water heater tuh ada maksimal Ada maksimal Derajat Nah Lumpur Lapindo itu Water heater alami pak Itu magma goblok Jangan yang di bawah banget Yang suruh ke dalam siapa? Di atas-atasnya Yang udah tiga hari keluar lah Oh iya Sekalian kakinya jadi genteng Tapi menurut gua selama itu konsen Dan itu bukan nenek-nenek yang diculik Berarti nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Nek Daripada di pasar orang nih 100 ribu mandi ini gitu Dia yang keluar modal gua yakin Nggak mungkin Oh iya Siapa tau ada nilai keuntuhan Anjir aku jadi berubah pikiran Siapa tau Nggak mungkin Kalau nggak pasti nenek-nenek Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Eh kau tanci wang bangsa Nenek-nenek terlalu licam Nggak tapi gua kepikiran Kalau itu cucu Itu nggak mungkin cucu sendiri Nggak mungkin cucu kandung Nggak mungkin Nggak Pasti dia habis mandi Keluar mbak Ayo nek gilirannya Emang udah Kayak karyawan aja Masuk luar-masuk luar Tapi kalau Kita kan nggak ngerti nih MOU-nya Agency-nya Kita asumsikan mereka punya agency ya Kita kan nggak ngerti kan MOU agency-nya gimana Jangan-jangan memang Nek ada gift atau nggak ada gift Perhari lu gua kasih 500 Iya pasti gitu Kalau kayak gitu sih ya Kalau gitu sih Itu ada iklannya dicari Nenek-nenek Nenek tanpa air dingin Mau diupah 50 ribu gitu Nanti ada interview-nya Apa yang membuat Nenek yakin Bisa ke bug ini Ini dia ambil es batu Yang lebih seru Kalau udah ada Persaingan ketat Antara Nenek-nenek gitu Saya waktu itu Yang nonton 2 ribu Saya minum Minum slurpee deh Minum slurpee Sambil mandi air dingin Nggak brain freeze Ya tapi masalahnya terlalu Menurut Tuhan Nenek Itu karena awam Industri entertainment aja Ntar kalau udah itu Berarti kalau Nenek-nenek ini Diupah bener Perhari ya Yang orang takutkan kan gini Exploitasi Exploitasi anaknya Exploitasi agensi Yang menyiksa Nenek-nenek ini Berarti kalau ini Nenek-nenek Secara sadar Dan mungkin mengajuin diri Gak apa-apa ya Kecuali diculik Kalau diculik dia Nggak mandi terus Dia minta tolong Tolong saya Begitu Dibayar itu pasti Apalagi yang Orang banyak penghujat Tapi sebenarnya menurut Sasa aja Mengeksploitasi Fajar Seat Boy Eh itu kemarin Dedy marah kenapa sih Dedy marah Menurutku sih gak masalah Yang penting menghasilkan Duit bro Iya Nah batas Exploitasi itu dimana sih Sebenarnya Nah itu dia Kita harus tahu dulu Batas eksploitasinya Kayak kata Joshua Gimana Tolong Tolong Gak ini Kayak yang Joshua cerita Iya Kalau kamu gak mau manggung Kucing kamu Mama siram air panas Itu eksploitasi Ada kayak gitu Ini bukan ceritanya Bukan yang dicubit Ini bukan TKI Jadi dulu Joshua cerita Bahwa Yang paling bikin gue Gampang jadi artis cilik Adalah Karena gue punya mental Banci tampil Emang Joshua-nya seneng Gak semua anak-anak kayak gitu Ada anak-anak Satu panggung sama gue Gak mau tampil Gak mau tampil Terus ibunya bilang Kalau gak tampil Kucing kamu Mama siram air panas Nah itu eksploitasi Itu eksploitasi Untuk bos psikopat Enggak katanya dicubitin juga Iya Dicubitin Berarti eksploitasi Batasannya Kalau dia tidak Willing Untuk itu Berarti dia Dieksploitasi Betul Tapi kalau Paling tidak ya Dari yang gue lihat Kalau konteksnya Fajar Said Boy Anak lain gue Gak tahu Tapi kalau konteksnya Fajar Said Boy Paling tidak gue lihat Dia memang punya Keinginan tampil kok Dia punya showmanship Terlepas bodoh atau tidak Itu irrelevant Tapi dia Eksploitasi Said Boy itu menurut gue Terjadi pada saat Dia sebutnya Pengen jatuh cinta Ada orang yang bisa bikin bahagia Enggak Lu harus sedih terus Nah Itu eksploitasi Namamu ingat loh Said Boy Tapi saya jatuh cinta Fana Lebih parah daripada Member JKT Dia kontraknya Berarti member JKT Lah Ada kan kontrak-kontrak Tidak boleh pacaran J-nya kan jajah Dijajah fans Maksudnya Dijajah fans Dijajah kebahagiaan Kita deket loh kantornya Efek sidir Oke Fajar Said Boy Kalau dia Masih mau melakukan setnya Karena willingnya dia Itu bukan eksploitasi Bukan eksploitasi Tapi kalau dia udah gak mau Tapi dia kantung matanya Kok gak pernah coba ya Dia nangis terus Oh iya benar Orang tuh kalau nangis malam Biasanya besoknya Bengkak Gitu Itu namanya profesionalitas Profesionalitas Siapa tau dia memang Nonton ini Acara-acara sedih Sebelum tapping Kita gak pernah tau Kita gak pernah tau Dia nonton Nenek-nenek live Gitu ya Ya mungkin Harus diinjek Kesedihan terus Iya Dia kalau dapet kabar Gembira gak mau Dia Alhamdulillah Sawah bapak Laku Apa sih bapak Ganggu terus Saya ini acting Metodical Jangan diganggu Ibu kamu kecelakaan Gimana-gimana pak Aduh ya Allah Langsung gitu Dia kalau dengar berita sedih Langsung di Amplify berkali-kali Untuk Dan namanya Dia doang loh Yang meng Embrace Meng-embrace Nama Sad Boy Gitu Ya Dia kalau ulang tahun Happy gak ya Gak boleh Gak boleh Gak boleh dirayain Fajar selamat ulang tahun ya Masa langsung Saya itu Umur saya Umur saya berkurang Masa langsung gitu Maksud Dia cuma boleh ingat Ulang tahun-ulang tahun Yang bikin dia sedih aja Gak boleh lagi Iya Maksudnya Tapi aku sih Belum pernah ketemu Real life ya Nah kebetulan Waktu itu Waktu kita mau syuting di kantor Kita semua lagi gak ada Realnya begitu Ketemunya Dustin Cuma ada Dustin Tapi kata anak-anak Realnya gitu Emang gitu Emang Pasang muka begitu Emang mukanya begitu Dia begitu nyampe Tidur Fajar ngantuk Fajar sad boy Fajar ngantuk Ya Cuman gak ngantuk Orang sad terus Nah sekali lagi Kita kembali Kalau Fajar sad boy ini Masih mau melakukan Kesedihan dan itu Bagian dari skillnya dia Iya Gak apa-apa Nangis itu skill bro Skill Prilly artis-artis Butuh waktu untuk nangis Dia tinggal Langsung On the spot Nangis dan merangkai kata Wih belum tentu Nangis merangkai kata Gila Merangkai kata Puitis dan lucu loh Iya Merangkai kata Puitis dan Aduh dia beda jaman aja Jadi Karil Anwar Plato Gak bener-bener Beda medium aja Beda medium Yang sedih itu Karil Anwar Kalau hidup di tiktok Untungnya hidupnya Iya Untungnya dia beda Dia beda jaman Kalau kayak real Anwar ada Paling masuk Manajemen Denny Cagur ya Oke Exploitasi orang tua Kita udah Exploitasi anak kecil Udah Gak sebelum lagi Selain anak kecil Bayi Ada Kalau orang tua Bayi gue gak setuju Bayi susah Gue gak setuju Anak kecil ini gini Kalau orang tua Ngemis bawa bayinya Bayinya dia Meskipun bayinya dia Kan gak ada kata setujunya Susah Gak ada konsennya Bayi Bukan Masalahnya Orang pada Itu jangan bawa bayi dong Ya memang Satu Dia belum tentu punya suster Ya Di rumah mau ditaruh siapa Dibiarin malah kerubuhan Atap nanti Gak gini nih Kalau ada atapnya Anak kecil susah Anak kecil susah Kalau ada atap Anak kecil susah Lebih enak Ini jomongin ini Binatang Topeng monyet Atau Delman 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 mah Ikutannya angkutan Itu masih Gak apa Ya tapi Itu kan Exploitasi binatang Iya Dia kan gak pernah Tanda tangan kontrak kerja Kan Tapi dia Disurf dengan baik gak Sebagai Delman Nah Ya tergantung Itu dia Kayak topeng monyet Itu kan kalau ketemu monyet lain Ih untung gue gak kerja Iya bener-bener 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 Memang sih Dia bisa naik motor Motorosi Tapi saya bebas Jalan Itu gimana Itu gimana Kalau hewan sih Aku sih Itu kan banyak aktivis Masalahnya aktivis Anti topeng monyet Banyak Banyak Aktivis anti kerapan sapi Di Madura gak ada Tapi sapi jarang dibela loh Iya gak ada Udah dibunuh Eh sorry bukan dibunuh Disembeleh Disembeleh Iya disembeleh Jadi untuk suruh bajak sawah Suruh balapan lagi Kasian banget Di Makanya Yang aku bilang Nih Bang Adri Bang Adri ya Iya Kemarin gak ceritain Kerapan sapi itu Patatnya Dikasih balsam Biar panas Iya Mau dikasih sabu mahal Masalah tripping Ntar Yang jelas patat dikasih balsam Biar larinya ketenteng Dia gak percaya Eh tapi gue mau nanya deh Mau dikasih sabu Bantetnya takut kaget Nanti sapinya saya bantulah Eh gue mau nanya Sapi untuk karapan Sama sapi untuk membajak sawah Sapi yang sama Nah bajak sawah juga eksploitasi binatang Iya memang makanya Oke berarti mungkin kalau Berfungsi mungkin Tapi gak sih Kalau kita gak setuju topeng monyet Harusnya gak setuju semua Bahkan kebun binatang Kamu di luar negeri Harusnya iya Di ini ya Eh setau gue ya Ini kita Kalau yang anak gue tau Cara ngebedain ya Kalau anak gimana Misalnya dirumah gak ada neninya Anaknya dibawa Ya iyalah orang miskin punya neni Gila banget Anaknya dibawa Gak apa-apa kalau dibawa Tapi maksud gue Jangan Dijadiin objek mengemisnya Gerti gak? Emang gak ada yang ngeja Emang misalnya ketok kaca Bayinya ditonjol-tonjolin ke kaca Ngetok Ngetok kacanya pake dahi bayinya Tok-tok-tok Kagak ada anjir Kagak ada baksat Emang digendong doang itu bayinya Gak ada yang jadi ngeja Atau dia Gak bisa bawa bayi Bayinya bangun tok-tok-tok Untuk ibu saya dong Gak ada Gak ada Jadi bayi itu biasanya digendong Katanya dikasih obat tidur Iya Biar diem Tapi lebih kejam gak dikasih obat tidur gak sih? Aduh bener lagi Mungkin ada Pasian ini kepanasan Bener lagi Soalnya taruh dimana Maksudnya dia gendong Minimal harusnya sewa Dia bayar Tapi emang ribet Nah makanya Kalau mandi lumpur Dia bisa sambil ngawasin bayinya di rumah Jadi lebih bener Siapa tau Si mandi-mandi lumpur ini adalah Gerakan untuk Mengeliminasi orang Karena kita ngejudge doang Tapi gak tau kondisinya Ngomong-ngomong soal ngejudge ini ada cerita real Jadi ceritanya gue, Patrick, sama Fanny lah Kita lagi jalan Kita lagi makan Yang kita dengerkan adalah Asumsi kita adalah orang yang bawa bayi itu Pasti adalah bayi sewaan Boneka Bukan boneka Bayi sewaan Nah kita lagi makan Tiba-tiba salah satu dari kita Ngomong Oh liat itu Bayi sewaan Ibunya Ini bayi asli Marah Ternyata ada yang asli Bukan sewaan Bayinya dia Bayi dia sendiri Bayi dia sendiri di bawah Jadi kayaknya memang Karena di rumahnya gak ada Oh Iya Tidak ramah anak rumahnya Itu yang bikin Yang harusnya Bertindak itu pemerintah Kalau anaknya yang bilang Aku gak mau ditinggal mama kerja Nah boleh Konsen Pada anak kecil kan Udah susah kalau mau keluar rumah Anak kecil mulai Kalau anak kecil Kerja kan ada undang-undangnya juga Ya kan Anak kecil yang jual tisu Enggak ini bayi Bayi kan bayi 2 tahun Yang ngomong Aku gak mau ditinggal mama kerja Kan pamit ke anak kecilnya Mama pamit ngemis ya Gak mungkin Masih bilang kerja Aku benci kalau mama kerja Saya ikutin aja Saya ikut aja Mama kerja mulu Wah gitu Berarti oke Berarti untuk pengemis Gak apa-apa Gak apa-apa Bawa anak Setiakan video rekaman anak Yang bilang dia kita ikut Lu buka kaca loh Terus ngomong Saya akan menyumbang Tapi saya harus ketahu dulu Ini konsen tidak Ya Dan ini bayi anda beneran Tes urin juga Ini obat tidur apa enggak Dan yang paling penting Dia safe bro Tapi ironisnya adalah Bayi-bayi Yang dibawa sama pengemis Setidaknya dia itu Lebih aman diperlukan ibunya Di saat itu Daripada youtuber Yang bawa jet ski Itu lebih parah Kita kemarin baru bilang Kalau bayi sendiri Gak apa-apa Tapi sama-sama membahayakannya bro Gak tapi sebetulnya gini loh Sebetulnya masih banyak juga loh Orang tua yang Yang gak bonding sama anaknya Kalau ini udah pasti bonding Bonding lah bro Banyak 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 Sama karbon dioksida Bonding juga Orang tua-orang tua yang Oke berarti boleh bawa anak Bawa bayi Karena kita gak tau Backgroundnya gimana Siapa tau Ditinggal Lebih berbahaya Mau sewa orang gak mampu Tapi menurutku Harus dipastikan anaknya Bayi sendiri Selain bayi sendiri Penutup mukanya Lebih safe mungkin Iya Dan kalau lo gak setuju Dengan gerakan itu Jangan kasih udah Sesimpel itu aja Yang bawa bayi Iya Ini juga buah simalakama Kenapa Kalau gak dikasih Kasian loh dicapai-capei bawa bayi Itu maksudnya pak Orang yang gak dikasih Kita kan ngomong Cari kerja aja Cari kerja aja Gini Orang yang punya ijazah aja Orang yang ini Antri itu ribuan cu Apalagi kita gak tau Ini orang mau suruh kerja dimana Tapi kayaknya Banyak kerjaan sekarang Jadi tukang beca jadi ini Ada gak yang masih Nek beca Gak ada sih Makanya Orang kan Masih ada Beberapa yang naik beca Masih ada yang naik beca Masih banyak Gimana anjing Gak ada Gak ada ya Gak ada di Malioboro Iya Tapi itu dalam konteks wisata Oh iya sih Untuk hiburan Bukan untuk destinasi Gak ada orang Lu mau tapping kemana noise Gue cari tunggu beca Gila banget Gak bakal ada Masuk juga gak bisa Berarti eksploitasi anak Mencari uang Dengan membawa anak Boleh dengan banyak disclaimer Ya Kalau anak disuruh kerja Itu kan aduan undangnya Jualan tisu Jualan tisu Tricky sih ini Nanti pernah jualan apa yang paling Aduh siapa yang beli nih Jualan mawar sih menurut gue salah satu Siapa yang beli Tapi dia paling gak setahun sekali Valentine pasti Masalah Harisnya setahun sekali Yang kasihan tuh itu tau Anak kecil yang jualan batu ulekan Anjing itu berat banget Anjing emang ada Ada yang bawa keran Ketemu di mana Masa gak pernah liat sih Itu gue rasa Batu ulekannya prop doang Karena dia sukanya di pinggir jalan Sambil Nangis gitu Dia akad berat Props doang Dia ada Effort banget anjir Lah ini kan sama aja kayak itu Pengemis yang pake topeng badut sedih tuh Iya Dia tau badut sedih gak Iya Yang harus bawa anak Sambil sedih jalan Itu Itu actnya Dia gak pernah pake elemnya Itu teatrikalnya bro Itu teatrikalnya Emang dari rumah dia badut sedih Palanya itu dicopot Iya Jadi dia seakan-akan kecapean Terus bukanya sedih gitu Karena kalo pake badut Itu actnya Iya Itu bukan pulang kerja Enggak Anjing gue baru tau sumpah Bukan pulang kerja anjir Dari sore itu dia Baru kerja aja udah Palanya dibuka Sedih Dan itu lebih Dramatis pak Karena kita Kalo mau ngasih duit Tapi kita ngeliat tele Tapi senyum Ini orang Gue mau kasian Tapi dia senyum Jangan-jangan Di dalam topiknya Begitu dibuka Kita anjir kasian banget Jadi kita jadi Memanusiakan sosok badut ini ya Karena ada bukanya Lesu apa Oh iya make sense juga Nah kalo gitu Masih oke lah Menurut gue nyari badut Karena sekali lagi Kalo anda usul Cari kerja dong Kerja dong Mana lapangan kerjanya S1 aja banyak Nganggur ya kan Apalagi mungkin yang Dan yang S1 pasti lebih sebel Kalo mereka yang dapet kerja duluan kan Iya dong Eh gua yang kuliah Gua dulu dong Lu mandi lumpur aja Iya dong Yang S1 mau jadi badut Gengsi ya kan Orang di keluarga besar Udah sering jadi badut kan Masa Masa di keluarga Dan di relive Sama-sama badut Iya Bener juga loh Lebih mending badut tuh Apa yang gak ada yang ketahui Daripada pas lebaran Kapan kerja Ya Mungkin masalahnya di ini Kalo MUI kan baru mengharamkan Manusia silver doang kan Itu udah haram Emang haram Saya yang Islam kok Udah ke kepalu Anda gak beragama kok tau Gak beneran Udah ada lu baca beritanya kan Beritanya-beritanya Cek MUI mengharamkan manusia Karena Berbahaya Membahayakan diri sendiri Kayak meracunin diri sendiri Gak ngomong sok tau Gak enak lagi Tapi kan Pernah gak MUI jadi Manusia silver dulu Ya ngapain anji Kenapa dia jadi manusia silver Mungkin yang boleh manusia ketupat Mungkin jadi Ijo-Ijo Itu udah haram Gak haramnya kenapa Menyakiti diri sendiri Ya gak tau Tapi emang body paintingnya itu Hazard emang Bahaya Kayaknya ya Emang ada standarnya Yang ini aman untuk body painting Ada Kalau buat body paintingnya beneran Ada Ya mahal dong Gak balik modal Tapi yang Sumatera Utara Oh Oh Sumatera Utara Iya Tapi kan Dia mengharam ini Di Sumatera Utara Ada manusia silver gak Anji Cuma haram doang gak ada Oh ini masih regional Tapi dia mestinya Lebih banyak lagi gitu Bandut sedih juga Semua-semua aja Tapi kan di daerah Utara Emang banyak yang dilarang Gitu ya Berarti sebenarnya Selama itu Batasannya Selama itu Konsen Tidak merugikan orang Tidak merugikan orang lain Itu sih menurut gue Sah-sah aja Kalau merampok Sudah jelas Hasil masa kita mesti basi Kalau merampok Mencari orang dengan cara merampok Tidak boleh lah Ngasih obat biar tidur Udah-udah pokoknya itu gak boleh lah Kalau nipu orang Eh binatang itu tadi gimana? Masih Asal gak kurus kayaknya Asal gak kurus Aduh sejaduh Apa? Maksudnya? Asal gak kurus kan kasihin yang kayak Beoman gitu Dia kurus Terus gak ntar ya Beomannya Mana ada delman kurus bang Sat Ya kalau gak diurus Ada ada Lari terus berotot bro Nggak Kalau dia Untuk Gini Kalau untuk Kemaslahatan Lebih banyak manfaatnya Menurut gue boleh Dan dirawat dengan baik ya Dirawat dengan baik Kayak Mungkin transportasi gajah tuh Yang di hutan-hutan Oh iya Sama kayak anjing yang di Ski tuh Ya anjing penyelamat Iya Yang di salju-salju Itu kan mobil gak jalan pak Helikopter gak bisa Anjing yang bisa Dia kalungnya tuh P3K Iya iya Yang bener ini Iya 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 bener ada anjing gede Itu anjing emang ya Anjing dia anjing Sendernar Sendernar Dia dia kalungnya P3K Terus kayak ada obat tidur Nah obat tidur Biasanya abis dulu Kalau anjing disana Bisa jadi transportasi Nggak ada yang ngeracun nih disana Yang pencumbom juga boleh Meskipun berbahaya Oh iya K9 Nah itu kan memanfaatkan Dan itu nyawa taruhannya loh Nyawa anjing ya Nyawa anjingnya Dia kan nyawa Nggak anjing duluan ya Bener bener Tapi yang gue Kalau gue boleh milih Jadi binatang Kalau gue tuh sedih Itu kadang-kadang Suka kurus-kurus Anjing rompinya berat banget Iya bener Kalau gue misalnya Bisa bereinkarnasi nih Jadi binatang Gue pengen jadi binatang Tapi bagi sebagian orang Nanti udah binatang Anjing cokin Lo mau jadi binatang apa Kita satu-satu ya Kalau gue jadi binatang Gue pengen jadi binatang Anjing pengendus narkoba Nggak ente memang Pengen deket-deket narkoba Terlahir kembali aja Mau narkoba lagi Jadi nanti kan Yang ngendus narkoba Dan ini Apa kabur di jam kerja Karena pake narkoba Itu gila itu Pekerjaan terasik loh Mengendus Kalau lo Nggak Kita nggak main ini Terus kayak Kok permainan gue Nggak ada yang ngikutin Nggak, nggak ada Oke binatang lewat dulu Menghayal Efeknya menghayal Eksploitasi apa lagi Buat cari duit Eksploitasi anak Binatang Orang tua Terus orang tua Udah Eksploitasi Gaib, gaib, gaib Menggunakan cara gaib Untuk cari uang Babi ngepet langsung aja Setuju nggak lo Nggak menurut gue boleh Nggak karena gitu loh Menurut gue Menurut gue Kalau lo Itu salah yang ketipu Menurut gue Salah yang ketipu Nggak mekanisme babi ngepet Coba jelaskan dulu nih Pakar klinik kita Katanya Ini aku berdasarkan film Babi ngepet Di TPI dulu Yang kalau kaget Anda pakar klinik depok Kan babi ngepet di depok Aduh anjing Aduh anjing Itu capek banget Jadi itu ada dua orang kan Itu dua orang yang jaga lilin Terus itu menjelma Jadi babi Oke Yang jaga lilin fungsinya Menjaga lilin Seperti dia tetap jadi babi Proses pengambilan uangnya Bagaimana itu Dia Dari sekian banyak binatang Terus dipilih Kenapa babi Kenapa dia nggak jadi laron Yang kecil Kucing kampung lah 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 Gue pernah dijawab Katanya zaman dulu Waktu masih pedesaan Babi itu kan bisa nyaru Ke hutan-hutan Begitu sudah perkotaan kan Semua orang Ular juga bisa Maksudnya kenapa Pesugiannya masih babi aja Iya Toke masih ada toke Harusnya laron ngepet Iya laron ngepet Atau ya Sekarang kan udah modern Karena dia kalau laron ngepet Agak sulit Karena dia Mau ngambil duit Terus ada lampu nyala Dia Oh lampu aja Dia agak Dia agak kurang fokus Sebagai binatang Agak kurang Bang Dia kan siluman Kenapa si Mikirin lampu Eh karena dia Ada sifat-sifat Yang diambil lah Seharusnya sekarang Babi ngepet Di update jadi Yang dicintai manusia ya Kucing kampung ngepet Jangan kucing ngamung Kucing ngamung Dilempar juga British short hair ngepet Nah Apa British short hair Kucing British short hair Oh itu dicintai Dicintai Karena bagus Babunya bagus Terus Seratus jutaan Juk Kemarin Nani DM Mbak Ini kucing berapa Seratus lima puluh juta Mohon maaf ini Gratis Avanza Bagaimana Banyak Seratus lima puluh juta Kucing Bacok Memang kecintaan Tapi kalau seratus lima puluh juta Memborosan Enggak tapi maksud gue Kalau orang kedukun gitu Terus dia tertipu Terus salah orang ketipu sih Iya Tapi dukun menipu itu Enggak boleh Karena dia kan merugikan orang Berarti Begitu Ada Kayak gendam yang lain Enggak boleh Tapi kalau ada yang ketipu Orangnya yang Cikkat Enggak misalnya Kayak ada yang dateng Bilang saya bisa mengandalkan Duit Anda Terus dateng Terus duitnya diambil Dia kesel Salah siapa Yang ketipu sih Iya Itu skill bro Berarti MLM itu Dimas kanjeng modern Iya bener Gue sepakat Anda mau digandakan Tapi ngomongnya Ini bukan MLM Iya Bener Sama aja ada uang setoran Ada PINnya Bener Ada teknik-teknik marketingnya Tapi itu gak boleh Mencari uang dengan cara menipu gitu Meskipun salah yang ketipu ya Itu gak boleh Karena merugikan orang Yang kita bahas kan dari tadi adalah Mengoepositasi bayi Mengoepositasi binatang Pesugihan yang boleh sih Kayak episode pertama ini menurut gue Enggak sih Setelah bertahun-tahun Aku pikir Itu sirik Dia takut sendiri Itu episode dari satu musuh masyarakat Enggak Enggak tergantung Tumbalnya jangan yang manusia Enggak Intinya dulu Stansnya pesugihan Kalau misalnya warung dibikin laris Kan gak ada yang rugi Iya Orang customer puas Yang punya usaha juga Laku Lapangan kerja Tapi emang tumbalnya Ada yang minta nyawa orang gitu Setau gue sih Enggak tahu Tergantung Jenisnya ya Tergantung jenis pesugihan Tergantung trade-trade-nya mungkin Jadi gini Kalau Bisa nawar Bisa jadi Jangan nyawa lah Kalau lo mintanya Saudara saya gak berguna nih Di keluarga Kalau ini berapa nih Setau gue tuh Pesugihan tuh Semakin lo minta kesuksesan tertinggi Harga trade-nya tuh Makin gede Jadi kalau yang tumbal-tumbal Misalnya cuman ayam cemani Itu berarti yang Menengah aja kelas menengah Sukses kelas menengah Gak ada pesugihan Tumbal ayam cemani Loh gini Jen juga tersinggung Ayur Ayam Rocky Atau Deprek Bensu Ayam cemani Maksud gue Kalau Kalau lo yang Yang tumbalnya Hewan-hewan kecil Itu tuh Kayanya tuh kayak Dua tahun sekali Bisa nonton coldplay Nah level kayanya segitu Gak bisa Gak bisa jadi presiden gitu Tapi menteri ya Gak dari mana orang syirik Cuma demi coldplay Bangsat Itu orang syirik loh bro Menjual Menjual iman loh bro Demi coldplay gak ada bro Ya ada orang yang itu Demi 11 juta bunuh orang Buat ginjalnya Nah itu dia Itu kan Lebih parah lagi Itu dia Itu dia Ratusan 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 Nah itu lucu banget ceritanya Gak lucu gitu Bukan tragedinya yang lucu Ironinya Ironinya yang lucu Jadi ceritanya gini Ada dua orang Satu 18 tahun Ternyata bohong Itu bukan 17 tahun Itu 18 tahun Jadi yang 18 tahun Diancam hukuman mati Satu lagi 14 tahun Oke Jadi yang 18 sama 14 tahun ini Melihat Di situs website Bahwa ginjal manusia Itu harganya berapa ratus juta Akhirnya Entah apapun motivasinya Mereka bunuh lah Anak umur 11 tahun Nah itu juga lo harus tau Penyaringan korbannya gimana Gimana Dia pilih korban itu Karena cuma katanya tinggi Jadi kayak kalau orang tinggi Katanya ginjalnya sehat Jadi dia gak ada Klasifikasinya Dia gak tau kalau tinggi dan alkoholik Iya bener Jadi dia pilih nih Anak umur 11 tahun Dibunuh Dibunuh Terus dia mau ambil ginjal ya kan Eh ginjal dimana Dia gak tau Akhirnya karena Karena dia gak tau Jenazah ini Anak kecil ini dibuang Oke Dan Selain itu Setelah dia pengen cek tokonya Websitenya ilang Maksudnya Aduh Terlalu impulsif Terlalu impulsif Impulsif tuh belanja barang Baksat Bukan bunuh orang Impulsif Tokonya ilang gak ada lagi Dan dia gak tau ginjal dimana Akhirnya Ya kenapa dibunuh Astaga itu gila banget Itu parah sih Itu parah Nah akhirnya Tadi apa ya Kenapa analoginya kesini Enggak Akhirnya Keluarga Ente yang bikin cerita Apa kenapa disini Enggak Akhirnya keluarga Yang si Anak yang umur 14 tahun Sempet nyogok Keluarga yang anaknya dibunuh Pakai emas Berapa gram Udah jangan dilanjutin nih Saya kasih emas Gitu Tetep dilanjutin Dan akhirnya warga marah Rumah Diancur-ancurin Diancur-ancurin Kan itu ada yang punya toko Diancurin Tapi itu gila banget sih Nah menurut gue Ini akhirnya orang bodoh Mereka tuh gak jahat Mereka bodoh Orang bodoh lebih bahaya Dari orang jahat anjir Itu topik lain ya Topik lain Gara-gara apa internet pak Kenapa Ya karena dia tau dari internet bro Gak siap Gak siap Zaman kita SD Ginjal kita sendiri aja Gak tau dimana Gak siap Lu kan gak tau kan Sekarang ginjal dimana coba Ginjal dimana Ginjal Masa gak tau Kenapa lu calon ngomongin ludruk sih anjir Saya hanya ditanya gini Tau baksa digini dong Kan saya anak perawat bro Oh iya Lu lupa Lu lupa dia anak perawat Gue lupa anjir lu lupa anak perawat Dua kan ginjal kan Kalau dikasih satu Kita masih bisa hidup kan Masih bisa Tapi katanya Capek gak boleh Gampang capek Tapi anak sekarang Udah gampang capek Healing-healing ya Karena mungkin ginjalnya dijual orang tuanya Gak gitu Gak gitu Karena dia Sudah tutup airnya Oke Tutup airnya Kalau begitu Daripada makin capek Karena kalian yang denger ginjalnya satu ya teman-teman Terima kasih yang udah dengerin Kalau kalian punya pengalaman Atau opini Tentang mencari uang Atau kalian punya pengalaman Pernah mencari uang Dengan segala cara Drop di komen Dan insya Allah Pemadat Pemadat ini gimana Ada lagi gak nih kira-kira pemadat Kalau gue sih yang penting Kita semua sehat Bang Kayak Ria Ricis jawabannya anjir Jawabannya kayak Ria Ricis Kita doakan aja Iya gak jambung jawabannya Ditanya apa Kenapa Itu bahaya gak anaknya Ya saya doakan Yang goblok coki maksudnya Iya Belum tahulah kita ada lagi gak ya Tapi yang jelas tungguin aja Next season berarti ini episode terakhir season 5 Kita akan break dulu ya Berarti ya Kita akan break dulu dan Kembalinya Lucifer Pemadat Belum tahu Dan kita lihat Apakah nanti di season 6nya musuh masyarakat Siapapun punggawanya Masih akan ada yang mandi lumpur Pasti Lo yakin masih ada Masih ada Karena Bu Risma baru niat mau nyuratin Nyuratin tuh kalau gak salah Post mungkin Kita lihat akun mandi lumpur jadi nomor berapa sekarang Ya Ada DM mandi lumpur 2 Sekarang masih 2 DM mandi lumpur 2 Oke Oke Dan kita lihat apakah nenek-nenek itu masih sehat Atau seperti teori lo Terawetkan Jadi mumify Kita gak tahu Tapi yang jelas season selanjutnya Kita tunggu aja yang terbaru dari Musuh masyarakat Kalau gitu saya Teretan Muslim Pamit Dan saya Adana Kalbi juga pamit Dan saya Coki Fardede Pamit Sampai ketemu di season selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sampai ketemu di season selanjutnya 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 Sampai ketemu di season selanjutnya